Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua ya Oke ini ada beberapa hal ya yang saya ingin sampaikan pada video kali ini ya hal yang pertama ini masalah eh update-an ya masalah update-an yang mana eh untuk jenis sakura lokal ya setelah kita gayat atau kita sayat ya melakukan penyayatan nah jadi hasilnya seperti ini ya Nah seperti ini Oke ini untuk penyayatan yang lebar ya yang lebar jadi dia masih menutup ya masih menutupnya juga sudah ada yang hampir sudah mulai menutup total ya dan juga untuk sayatan ya itu sayatan yang besar ini ya untuk sayatan yang kecil ya kita sayap tidak membuka kambiumnya kita saya juga seperti ini dia gimana ya membuka ya membuka pori-porinya ini tetapi dia juga menutup ya dan menumbuhkan menutup lukanya dengan kambiumnya jadi dia agak-agak membesar ya sedikit saya lihat ini ada batang ini mulai agak besar soalnya dia menumbuhkan kambiumnya juga Oke jadi ini jenis sakura lokal ya yang saya lakukan penyayatan kemarin jadi dia berbentuk seperti ini ini juga masih eh tahap penyuburannya penutup penumbuhan ranting ya saya pengarahannya jadi saya bermain dengan pangkas saja dulu untuk menumbuhkan ranting-ranting nanti kolonya sudah eh dapat ya sudah dapat perantingannya baru nanti akan kita khawatir ya untuk sementara seperti ini ya sambil menunggu eh luka-lukanya ini juga sembuh total nanti baru enak kita dalam melakukan pengawatan dan juga untuk rantingnya juga ya ini masih masih belum banyak ya belum banyak eh tunas-tunas baru ya setelah kita lakukan pruning kemarin Oke nah ini sudah eh sudah berapa kali pruning kemarin dan juga Alhamdulillah ya daunnya juga sudah agak mulai mengecil dan juga tunas-tunas baru juga sudah mulai keluar ya ini yang sudah saya lakukan ya lakukan eh apa pengarahannya pengarahan ranting sudah ya tetapi belum pengawatan lagi belum jadi ini masih agak tinggi-tinggi agak tinggi-tinggi seperti ini agak-agak diturunkan ya seperti ini jadi dia akan seakan-akan pohon itu terlihat tua sekali ya ini kan masih ini masih tinggi sosial kan seperti inilah cocok agak turun dia kali ini kan kita jadikan mahkota nanti ya secara keseluruhan seperti ini sudah ya lumayan ya oke lalu eh hal yang kedua ya kita sekarang akan ya berbagi lagi ya bagaimana sih kok bisa eh kalau penyayatan itu sudah ya sekarang perantinan ya perantinan ya kita akan berbagi sedikit ya eh share pengalaman mengenai perantinan ini bagaimana cara agar kita ya enak dalam pengawatannya itu nanti soalnya eh ranting sebagian besar sudah kita kita olah sedemikian rupa ya agar pengawatan itu mudah ya kayak ini kan nah kita lihat ini kan sudah dan membentuk dia ya ini tinggal menurut agak menurunkan aja sedikit jadi tidak perlu ekstra kita mengawat untuk membengkokannya itu oke jadi disini di sebelah ini ada bahannya ini nanti yang akan kita kita lakukan ya oke oke jadi ini bahan yang di bawah tadi ya ini masih pot masih pot bulat ya pot bikin yang sendiri ya ini biasanya saya gunakan buat eh apa penyuburan ataupun anu kalinya sudah sudah bagus sudah terlihat gerak dasarnya sudah oke sudah baru saya pindah ke pot yang lumayan lah jadi ini masih bentuknya masih nggak karu-karuannya daunnya juga tidak seperti yang pertama tadi ya ini masih belum perhantingannya juga masih masih kurang struktur lagi jadi ini harus kita pilah-pilah nah yang saya ingin ya ingin ya ingin berbagi pada kasus ini adalah cara ya cara pruningnya cara pruning teknik pemangkasannya yang saya akan bahas di sini oke jadi hal yang pertama ya langsung saja ya kita ini saya taruh dulu hal yang pertama ya buat ini kan di musim penghujan ya ceritanya ya musim penghujan maka eh tunas itu biasanya cepat tumbuh ya tapi eh itu juga harus kita ya kita kita atur lah supaya tunas itu sesuai yang kita inginkan jadi seperti ini ya kalau nya ini kan sudah kita pangkas ceritanya nih lah kemarin kan kita pruning kita potongnya habis itu pruning habis itu baru kita hujan-hujankan kita jemur baru keluar tunas nah tetapi ada juga eh cabangnya dimana pertumbuhan tunasnya itu lambat ya habis itu dia malah membesarkan daunnya ini jadi supaya sama ya besar daunnya itu nanti jadi kita lakukan pemangkasannya tetapi tidak pemangkasan total cuma hanya separoh seperti ini ini bukan separoh sih eh pokoknya ambilannya segini nah ini nanti memaksa agar tunas baru itu keluar ya dari ketiak daunnya ya seperti ini ini nanti ya kalau sudah dia keluar ya ini keluar nanti eh tunasnya yang kecil ini keluar maka yang bekas potongan ini tadi akan menguning kuning 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 layu habis itu dia akan jatuh sendiri ya setelah tunas ini keluar nah untuk jenis Sakura lokal tuh ya seperti itu itu juga eh berlaku pada jenis Sakura mikro nah oke itu yang ingin saya share ya pada video ini nah jadi ini kita lakukan ya Pemotong buat eh apa namanya ini ya pokoknya seperti inilah saya juga bingung namanya apa yang jelas ya 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 jadi kurangilah daunnya Hai nah pun ingin seperti ini udah oke nah lalu nah yang jadi masalah eh ada lagi ya misalnya seperti ini ya Oke sebentar saya akan pilih daunnya dulu nah kayak gini ya pertama ya ini kan tumbuh seperti ini ya Nah nanti akan dia akan tumbuh seperti ini contohnya ini kan nah anggap ya potongnya seperti ini ya jadi kalau sudah keluar ya anggap-andai kata dia tidak menggugurkan daunnya kita buang saja ini ya Ayo kita buangnya Aduh sulit juga ini gunting besar sih saya gunakan saya gunting kecil ini Oke lalu pada ini ya pada tunas yang muda ya kita cari arah-arah daun yang ke bawah ya bahwa seperti ini baru atasnya ini kita potong nah seperti itu Hai ini kenapa saya lakukan demikian agar ya eh dalam pengawatan yang ini nanti enak ya soalnya kan pohon besar tuh biasanya cenderung ya dia itu dahan itu pasti turun ke bawah jadi ini nanti kalau nya mengeluarkan tunas ya tunas baru dia nanti akan tumbuhnya diketiak sini jadi arahnya ke bawah dia bawah jadi itu nanti kita tidak di dalam pengawatan ini nanti ya eh pengarahan jadi kita tidak eh gimana mengurangi eh resiko dari pengawatan itu ya risiko pengawatan itu misalnya ya eh batangnya ini ya kalau nya kita kawal nanti eh resiko patah ataupun apa kayak gitu nah dan juga enak nanti di saat pengawatannya ya setelah kita lakukan pruning seperti itu nah ini juga ya biasanya sih untuk tanaman ya dia selalu mengeluarkan tunas ya pasti arahnya itu menuju ke atas dia jadi kita lakukan seperti itu ya agar mudah dalam pengawatan itu nanti oke nah seperti ini kan ini nanti kalau tidak kita potong ya di sini ya ya nanti malah tumbuhnya ke atas jadi kita potong seperti ini jadi dia akan tumbuh tunas di selanya ini diarahnya sudah ke bawah jadi enak nanti kita dalam pengawatannya lah tidak perlu ekstra di dalam membengkokkan karena dia sudah turun ya padahal kita bengkok aja sedikit ya seperti itu oke eh kalau nya saya review lagi ya pertama ya kita kalau yang sudah tumbuh seperti ini ya kita kita buang saja daunnya ya oke tapi kalau yang yang di belakangnya ini kita potongnya sebagian yang ini sebagian juga ya Hai sebagiannya dan ini kita cari eh daun yang arahnya menuju ke bawah ya di sebaru atas kita potong nah jadi seperti itu dan ini ini memang sih agak-agak cerewet ya tapi eh keuntungannya nanti saat pengawatan enak kita soalnya eh arah-arah dari perantingan sudah bisa kita tentukan entah itu mau arahkan kemana kesanakah tinggal kita pilih aja daunnya yang mana ya daunnya arahnya kemana nah seperti itu misalnya ini ya Oh ini ini mau kita arahkan ke kesebelah sebelah sana ya jadi tinggal kita potong aja lagi di kita ambil daun yang yang mau kita arahkan baru potong sisanya nanti dia akan tumbuhnya arahnya ke sana sana nanti nah seperti itu nah jadi itu nanti mengurangi eh bahwa kesusahan kita dalam melakukan pengawatan nah seperti itu itu adalah share-share saya ya di dalam pengolahan jenis sakura dan itu juga berlaku terhadap jenis sakura ya mikro juga ya dan sakura lokal ini ya biasanya ya kita share lagi ya kalau nya kita lakukannya pruning kita lu biasanya dia kalau untuk bunga ya itu dia pasti tidak mau mengeluarkan bunga ya kecuali harus kita kita loss-loss kita biarkan aja seperti tapi kalau nya sudah ini semua kecil ya habis itu kita loss nanti dia akan berbunga sendiri juga yang penting media tanahnya ya nutrisi tanahnya tetap kita jaga Oke jadi seperti itu Oke ya jadi seperti itu saja dulu ya untuk sharing kita soalnya ini kalau nya kita lakukan semuanya ini agak terlalu banyak cuma yang jelas seperti itu ya eh share kita ya untuk untuk video ini ya dan juga update-an nya eh bekas penyayatan ini juga saya sayap ya jadi dia lebih kelihatan gimana gitu apalagi nanti kalian sudah dia besar ya jadi sayatannya ini agak-agak membuka juga dia jadi jadi kelihatan gimana tua sekali ya kelihatan lebih-lebih tua oke dan juga ya saya perlu ingatkan lagi lah jangan lupa eh kritik komentar saran dan komentarnya ya di kolom komentar dan juga jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng ya agar channel ini lebih berkembang lagi oke wassalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati selamat menikmati